wuhh ayu nih re kapan aku bisa ketemu happy asmara wuhh ayu nih kalo ini putihnya kalo sego layangan sing tatas tanda trisna kues pungkas aku harap jadi fans number one pokoknya happy asmara selalu kusimpan di dalam hati di dalam dada itu gak percaya langit bisakah kau turunkan mbak happy sekali saja di sampingku aduh mbak happy mbak sujob mbak happy asmara mbak tenang diki iya ini aku iya aku juga gak tau kenapa ya aku tiba-tiba disini ya ooooo kita ada jadwal syuting joko tonggo sekarang ayo joko tonggo kalau mbak happy asmara tau iya iya sekarang iya tenang diki atau itu iya 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 Terima kasih telah menonton! Oke, aku ucup saking kelaten Nah, aku happy saking ke diri Oke, aku mau pinta anak Amit pak Ucup kelaten ya? Oke Jadi maksud dan tujuan kita kesini itu untuk bertanya-tanya sekaligus untuk menjadi siswa lagi pak Mas ucup kan udah 6 tahun ga naik kelas jadi kayaknya rasanya kangen gitu Oh jadi omong kene-kene ya? Oh iya, sepulau Apu betul nih pak? Lata nih Bagaimana awal mula berdirinya SMK N Jateng di Semarang nih? Yang pasti ide dari pak gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo ya Bapak Ganjar Pranowo Saya ingin sekali mengantaskan kemiskinan di Jawa Tengah Aduh luar biasa Karena itu SMK N Jateng pun berdiri tapi hanya untuk masyarakat miskin di Jawa Tengah Oke pak, terus ini Apa tujuannya didirikan boarding school ini? Kita mewadai orang-orang yang miskin untuk mengenyam pendidikan yang layak Terus kan sudah daftar, terus apa saja tahapan atau prosedur yang akan dilakukan pas nanti udah Misal sudah keterima atau belum keterima di sekolah boarding ini pak Oke, dua ribuan siswa tadi kan mendaftar disini ya? Mendaftar Terus baru dites lagi dengan praktek Praktek, diambil lagi Fisik, kebugaran Psikotest ya? Psikotest Kemudian kesehatan juga Jadi dari 500 setelah itu semua bisa lolos Di ranking Diambil 300 Akan di filter lagi menjadi 264 264 siswa Maka yang terakhir setelah itu lolos semua adalah home visit Home visit Benar-benar Benar-benar ketat ya pak ya Untuk pemilihannya Itu benar-benar orang yang harus benar-benar orang yang tidak mampu dan jujur seperti itu Mas ucap katanya mau bertanya Iya pak, ingatkan pak Itu Kedepannya boarding school ini pengembangannya akan seperti apa? Namanya tidak mungkin pak gubernur akan tinggal diam Cuma 264 siswa saja Iya Perangkatan Jadi dikembangkan lagi SMK semi boarding Semi boarding Iya Di SMK-SMK yang sudah ada Di 15 kabupaten kota masing-masing kabupaten kota satu semi boarding Satu semi boarding Iya Dan hanya menerima 30 kuatannya 30 siswa Yang dari warga miskin seperti halnya yang di SMK Jateng ini Wah Keren ya Luar biasa Bisa mengembangkan 15 sekolah lagi Wah Hebat Masih semi ya pak Masih semi Yang ditempelkan di sekolah yang sudah ada Oh sekolah yang sudah ada Terus kita tempelkan Khusus untuk para siswa yang kurang mampu Dan dibangunkan asrama di sana Langsung dibangunkan asrama di sana Wah Keren banget ya berarti Pak Ganjar memang is the best Berkat kenekatan dari Pak Ganjar Pranowo Bisa mendirikan boarding school SMKN Jateng di Semarang Juga turut membantu untuk mengentaskan kemiskinan Dan juga mengembangkan kualitas SDM manusia yang kedepannya lebih baik lagi Wah keren sekali Gapun pak Yang keten gue nyuan pamit Matur suun Eh kok nyuan pamit Lah iya Kita kan mau sekolah lagi Pak kita mau hari ini juga mau nyobain jadi siswa lagi pak Kita mau throwback masa SMA kita dulu Mau flashback kan kita kan dulu SMA belum Belum merasakan bener-bener gitu loh pak Apalagi Mas Ucob ini pak Oh jadi kita Bisa merasa ke Bulu kisah-kisah cinta masa sekolah Kisah kasih di sekolah Berapa hari disini kira-kira Satu hari aja pak Satu hari satu malam ya Gih Siap pak Angsal pak Angsal pak Wah tersebut ya pak Makasih pak Akhirnya kita sekolah lagi kita diterima di SMK Gimana pak mau gue pak Ganti baju pak Parding Assalamualaikum Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Ini tadi saya udah izin sama pak Kepala sekolah Mau nyobain sekolah disini Mau jadi siswa SMK Jawa Tengah Mau Oke baik Kalau begitu akan saya jelaskan dulu Jadi siswa SMK Jawa Tengah ini Diberikan sandang, pangan, dan papan Waduh Lengkap banget ya Papannya ada asramanya Pangannya mereka sehari makan 3 kali Dan snack 1 kali Dan yang terakhir ini sandang Nah Sandang Karena pangan mau jadi siswa SMK Jawa Tengah Harus saya pinjemi seragamnya siswa dulu dong Iya dong Tapi sebentar pak Masalah pangan tadi ada kayak pisang gitu gak? Oh pasti Empat sehat lima sempurna ya pak Jadi jadwalnya sudah diatur Karena semua disediakan oleh pihak ketiga Pihak catering Oh tapi mohon maaf saya kalau Pisang-pisangan itu agak gak suka Nah kenapa? Sukanya itu pasang-pasangan sama kamu Oke baik akan saya jelaskan ya Jadi setiap siswa SMK Jawa Tengah akan mendapatkan seluruh set seragam Yang pertama ini adalah seragam osis Oh ini adalah seragam osis Sanggih Kemudian yang kedua ada seragam pramuka Seragam pramuka Ya Kemudian ini seragam batik Batik khusus SMK Negeri Jawa Tengah Wah ini bagus banget Kemudian yang ini seragam werpak Werpak Untuk praktek di bengkel Kemudian ini seragam olahraga Olahraga Dan yang terakhir ini namanya baju pesiar Baju pesiar Baju pesiar Baju pesiar ini sama dengan baju kebesarannya SMK Jawa Tengah Setiap mereka ikut event di luar sekolah Wajib menggunakan seragam pesiar Pesiar Oh gitu Betul sekali Oh iya Tapi tadi saya lihat disini nih Disini ada tas dan ada sepatu Ini apa pak? Ini juga dari sekolahan juga untuk siswa Betul sekali Selain mendapatkan seragam juga mendapatkan peralatan alat-alat tulis Seperti buku Baju Tas Dan juga sepatu Ini ada sepatu olahraga Dan juga sepatu untuk harian Nah kalau Mas Ucup sama Mbak Epi mau jadi siswa SMK Jawa Tengah Ini akan saya pinjami ya Nah ini saya pinjami Nanti bisa dipakai Dan nanti bisa ikut berkegiatan selama satu hari dengan anak-anak SMK Jawa Tengah Ya ampun akhirnya Ya misalnya ganti ayo Tapung hijau Gas Ini kok banyak piala ya pak ini ya disini Tuh Kayak banget pialanya pak Ya betul sekali Jadi ini adalah prestasi-prestasi siswa SMK Negeri Jawa Tengah sejak 8 tahun sekolah ini berdiri Wow lebat banget Ada sekitar 500an kejuaraan dari tingkat kota, provinsi maupun nasional 500 kejuaraan? Wah ada nasional juga? Ada Yang nasional juga ada Yang terakhir kemarin menurut versi lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri Ya Kita mendapat kategori sekolah SMK terbaik nomor 2 di Indonesia Wow Padahal ini piala-piala yang sebanyak kurang lebih 500 ini Didapatkan oleh Raih selama 8 tahun Dan oleh anak-anak dari keluarga yang tidak mampu Nah itu keluarga-keluarga yang tidak mampu bisa berprestasi seperti ini ya pak? Betul, karena mereka difasilitasi dengan pendidikan yang kredibel yang memadai dan pendidikan yang unggul akhirnya mereka bisa berkompetisi Ini semua tentu berkat dukungan dan motivasi dari pimpinan kita Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo Betul, pada tahun 2014 beliau bisa dibilang nekat mendirikan sekolah ini Karena pada waktu itu SMK SMA Negeri itu masih di bawah kabupaten kota Oh Nah di 2014 diketuklah Palu SMK Negeri Jawa Tengah langsung di bawah naungan provinsi Oh pantasan namanya SMKN Janteng Jadi meskipun mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu Tapi mereka juga mempunyai kesempatan yang sama Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas Wah Keren Alhamdulillah Pak Ganjar ini memang the best Mantap sekali Saya arahkan ke tempat ganti baju dulu Oh iya Ini foto apa ini Pak? Ya ini jadi adalah foto-foto para siswa SMK Negeri Jawa Tengah angkatan pertama Angkatan pertama ini? Angkatan pertama Kita sudah meluluskan 6 angkatan 6 angkatan Ya sejak lulusan pertama tahun 2017 Perkenalkan nama saya Reza Lim Kusuma Saya dulu angkatan 1 SMK Negeri Jawa Tengah Jurusan Teknik Otomasi Industri Saya sekarang bekerja di PT Pama Persada Nusantara Bergerak di Kontraktor Batu Bara Di sini bagian mekanik alat berat Saya Brizda Rumania angkatan pertama SMK Negeri Jawa Tengah Izin memperkenalkan diri Nama saya Nanda Fatih Rizki Nasiruddin Saya alumni SMK Negeri Jawa Tengah angkatan 6 Jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti Izin memperkenalkan diri Saya Pasar Jawa Tunya alumni angkatan 6 SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang Awal mula saya mengetahui SMK Negeri Jawa Tengah ini Saya mengetahuinya dari guru BK saya saat SMP Yaitu mengatakan kalau ada sekolah Di mana sekolah ini gratis Jadi pertama kenal SMK Negeri Jawa Tengah Dari tetangga memberikan brosur Jujur sebelumnya pada awal saya mendaftarkan diri Sebagai siswa di SMK Negeri Jawa Tengah Ada perlataan gratis Dari persyaratan itu saya mampu Dan bisa untuk sekolah berasrama Dari situ saya ingin sekali niat saya untuk membantu orang tua Bapak kan sudah tidak ada jadi ibu bekerja sendiri Saya berharap dengan bekerja di PTK ini Saya bisa membantu ibu saya Ringankan ekonomi ibu saya Dan saya ingin menyekolahkan adik-adik saya Dari sini saya mendapatkan jalan menuju cita-cita saya Dan Alhamdulillah saat ini saya sudah 4 tahun berdinas di Malus Polri Untuk Bapak Ganjar Pranowo Untuk Bapak Ganjar Pranowo Bapak Ibnur Ganjar Pranowo Bapak Ganjar Pranowo Saya sangat berterima kasih Atas segala programnya terutama program SMK Negeri Jawa Tengah Yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menemukan pendidikan Sangat membantu kami untuk terus meraih ini Dan mengangkat derajat orang tua dan memutus rantai kemiskinan SMK GSM Wih luar biasa sekali Terus ini ngomong-ngomong kita salinnya kapan ini Saya gak sabar pengen sekolah ya Aku juga iya loh itu kayak bajuku Ya kebalik ini Ini baju yang putri ya Tapi siap ya karena nanti banyak fisik dan mental disini Wah siap Ada apel ada baris berbaris dan lain sebagainya Siap ya Siap banget pak saya Siap Apel bahapi Apel bahapi silahkan Oke siap Yuk saya arahkan ke rumah ganti menuju ke Siap Oke kita masuk ke lip Ponggo silahkan Langsung masuk gini loh Nah Lalu kita mau kemana Nah Wah Apik ya Wih saya nutup Halo bu Oh ibu sudah nyampe depan Oh nge 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 Akan kita surprise nanti Gimana ya jadinya Langsung aja bapak ibu Monggo Mari kita masuk dulu Yuk Terima kasih juga karena kalian sudah sangat konsisten dengan komitmennya awal, bahwa kalian adalah anak-anak yang punya semangat tinggi untuk belajar di SMP Jawa Tengah ini, hari ini ternyata ada siswa pertukaran pelajar, mudah-mudahan bisa menyemangati kalian disini kita panggil siswa baru yang mau pertukaran pelajar disini silahkan masuk perkenalkan saya murid baru nama saya Happy Asmara dan di sebelah saya ada ini sebenarnya daftarnya bukan jadi murid tadi tapi jadi tukang kebun saya merangkap jadi tukang kebun sebelumnya kita boleh lah kenalan cowok teman-teman semua yang disini boleh ya teman-teman ya kalau ini saya mau panggil seorang anak namanya ini Aril ini ada yang namanya Aril atau tidak yang mana yang namanya Aril Aril oke weh Aril eh sini bro weh aku dikocok Aril lagi siswa lagi mas Aril denger-dengar kamu ini vokalis Noah ya hei tidak oh tidak oh tidak oke M Aril S T1 T L T I T L T I T L itu apa dan ini kita lanjut tukang kebun listrik oke nah M M Mohamad iya Mohamad Aril Suryadi Suryadi asal dari mana Semarang Semarang? iya Semarang sini oh lokal sini oke lokal Fred terus bapak ibu masih ada dadai 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 pulau naminikas mbahnya Aril lelah ibu bapak i tampun meninggal sepustu yuk Aril tuh sudah ditinggal minggal bapaknya itu TK terus kelas 1 SMP ibunya meninggal karena sakit kanker payudara sebagai budinya saya yang harus memperjuangkan hidup kedua anak itu masalah ma'am menikopikan tuk jatah pesangon saking ibu ini harus kurus sekali harus bisa sekolah lagi nggak sampai putus sekolah terima kasih kepada Pak Kanjar yang telah mengadakan pendaftaran SMP gratis buat anak yang tidak mampu orang tua yang tidak mampu yaitu biatu bisa mengangkat rajatnya orang yang nggak mampu anak miskin kawulau muci syukur Tumateng Pak Kanjar oke mas mas Arya terima kasih ini ada pikisan dari Joggo Tonggo Pak Tersud ini salam buat nenek ya semoga nenek sehat selalu amin dan juga salam menjadi orang yang sukses cita-cita ini jadi apa dong pengusaha 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 pene semoga nanti kalau ini ada waktu ya kita ngobrol gitu aja ya oke makasih aku rati jatat kak sama yang gak melepuh kriteria aku ya pengen pengusaha karena mbak happy yuk oh iya bisa ajak ya oke sopir iya aku bisa sopir harus nampu penting bareng mbak happy aduh ngepel ya aku gelem loh terima kasih terima kasih oke oke ini jari pak kepala sekolah haaah ini akhirnya yang murid paling bandel iya dah jarang melepuh jarang melepuh wah aku terus nganti rapotnya orang itu rapot bareng tau apa dong dong gak dong dong gak wih sebenernya bandel bandel selesai sergap nakal orang-orang ini gak boleh sih jendengnya gunadi ini gunadi ayo gunadi gunadi wih ah gun gunadi ada apa denganmu namanya siapa betul gunadi siap benar nama lengkapnya nama lengkap saya gunadi wih kangil 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 wih wih kanku lah emang gunadi nama panggilan nama panggilan saya panggil saja gun 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 terus cita-citamu apa sep cita-cita saya sebenarnya ingin jadi TNI itu bapak kerjaannya apa tuh sep bapak dan ibu saya pekerjaan sebagai pemulung nama saya sukir pekerjaan saya adalah pemulung di TPA Sangrahan Kerangan Temanggung kalau mengenai penghasilan kalau musim apa musim kemarau seperti ini yaitu kan barang-barang itu ringan barang-barang itu tidak kenang hujan jadi biasanya itu sehari mendapat 40 tapi sehari bisa cuma dapat 30 berpulung saya sering kali saya nangis di tempat kerja ini tapi ya apapun yang jadilah udah lah memang itu harus saya jalani semaksimal pokoknya anaknya bisa hidup bisa besar sekolah-sekolah itu aja Allah barangkali nanti akan memberi jalan terbaik kalau masa terbantu itu sudah tidak bisa dibayang lagi semuanya seluruhnya merasa ringan beban kami itu merasa ringan karena apa setelah gunati itu masuk di sana diterima di sana harapan orang tua sudah lah ini gunati itu istilahnya itu mentas sendiri gitu lah udah lah gun kamu apa melupi bapak sekarang besok-besok pasti ketemu lagi sementara perpisahan apa-apa demi cita-cita kamu nak gitu lah terus apa yang mau diomongin apa yang mau disampaikan untuk keduanya orang tua kira-kira kalau misal orang tua ada di sini kalau ini lihat kamera ya monggo silahkan saya ingin menyampaikan pak bu saya disini baru sekolah oke luar biasa tenang luar biasa tenang senang alhamdulillah 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 untuk gunati gimana rasanya ada surprise dari bapak ibu ke sini saya sangat senang sekali sangat berterima kasih karena telah saya bisa bertemu dengan kekuatan saya disini oke aku tadi raso berkata-kata aku pengen nangis ya kalau si gun sendiri itu karakternya anak yang gimana pak di mata seorang bapak gitu kalau saya mengamati saking rio saking pasih halit lebih besar saya berkata-kata biasa-biasa mau biasa-biasa mau biasa-biasa berkata-kata saya lebih unggul saya berkata saya biasa-biasa mau oh sama dengan anak-anak yang lain iya terus-terus tapi gimana pak kesan sekolah di sini apakah bisa apakah juga membantu bapak dalam untuk meringankan biaya-biaya setelah apa lulus dari SMP itu kan SMP itu itu kan mendaklar di sini setelah positif diterima di sini saya merasa apa ya merasa ringan beban di sini lah kok bisa meringankan beban apakah apa saja biaya yang ditanggung oleh sekolah ini pak sepeserpun kami tidak mengeluarkan biaya untuk anak ini sekolah di sini jadi semuanya 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 itu sudah ditanggung pihak sekolah di sini gitu kami sangat terima kasih kepada Bapak Gubernur atau Bapak Ganjar yang telah mengikuh pertikel lagi sehingga anak saya ini turut serta saya di sekolah yang memiliki yang tidak terima kasih dari Bapak ini ada mungkin ada pesan untuk Mas Gunadi silahkan monggo aku pesan karena sekolah ini kerasan kesehatan itu memang diutamakan jadi yang berlaku seperti Pak guru ibu guru tapi kalau kita harus duduk sama rendah berdiri sama tinggi kalau bapak ibu guru atau semua tugas yang ada di Bapak nasihati mungkin nanti saya sendiri mau disampaikan untuk Bapak ibu monggo gunati bisa menyebabkan untuk bapak tembuk saya yaitu mohon maaf pak saya sampai sekarang masih belum bisa memberikan yang terbaik dan hanya bisa memberikan ini sampai sekarang teman-teman yang ternyata semuanya disini ternyata kita seneng kesan-kesannya ya dan ternyata disini semuanya keluar dari keluarga yang kurang mampu sama sebenarnya happy dulu juga berasal dari keluarga yang kurang mampu mas lucu happy kurang mampu apalagi saya coba kamu dulu apa kerjanya waktu masih sekolah bapak saya itu pedagang kambing iya tapi pakai sepeda itu sepeda hotel terus belakangnya pakai broncong itu kalau ke pasar itu bawa kambing kiri kanan dua-dua jadi empat sama saya dulu waktu SMP juga seperti itu jadi kan saya terakhir dari keluarga yang dulunya ayah saya itu pengusaha emas tetapi bangkrut akhirnya dan hutangnya dimana-mana terus jadi keluarga kayak bingung repot akhirnya kedorong keluar saya pergi ke Kalimantan untuk jaman yang memperbaiki kondisi ekonomi ternyata di sana ayah dan mama saya juga jadi pengulung dulu happy itu kayak cari-cari barang rong sokan gitu loh oh iya untuk dijual lagi terus dapat uang sekilunya rong kew setengahnya jaman semono masih kelingan ya iya masih kelingan banget terus pulang tak kasihin maen supaya bisa ditabung buat makan ayam happy itu tipe orang yang gak pernah punya patah semangat jadi happy ketika SMA saat itu happy belajar nyanyi disini disana nyanyi cuma dibayar 50 ribu oke terus itu pun happy sambil sambil jualan saat itu baju-baju online yang mungkin badinya saat itu cuman 1.500 antara 2.500 tetapi dari hasil itu dan hasil nyanyi happy happy bisa kredit motor untuk kedua orang tuh happy saat itu weh tepuk tangan oke buat temen-temen yang ada disini itulah kisah-kisahnya mbak happy yang patut dicontoh intinya kita harus terus bersemangat mantang menyerah pokoknya gunung dilompati lautan seberangi angin topan dubengi pokoknya lost semangat demi kedua orang tua oke oke guys kali ini kita mau games yaitu games tebak nama artis jadi pada game sini kita akan menebak nama artis dengan benar dan yang menebak salah akan langsung coret coret pake bedak yang ada disini nih oke langsung saja kita mulai aku yang salah 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 maria 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 jula oke tiga tindang ayu wah ini jalan bener lima empat tiga dua sule sule nyerah nyerah minggu ini oke game setengah kartunya udah selesai seru sekali seru sekali coret pyro ngebak foles kelihatan kan siapa yang bisa ngebak siapa yang nggak ga lo gak nambah feito casi kalau kita bisik Oke, jadi ada sedikit pinggisan ini buat temen-temen yang sudah berpartisipasi dari Joko Togo Joko Togo, moga Jangan Kayu Joko Togo Kayu Joko Togo Joko Togo Joko Togo Joko Tongo Jogo, togo, nengisah? Bisa. Bisa, bisa. Wah! Karena kalian terlambat, berarti harus dihukum. Siap! Siap! Yuk, usap 25 kali. Hah? Iya.